Ketemu lagi di channel saya, Pidul Pengkel Di video ini saya akan membuat lampu hazard otomatis Jadi, otomatisnya gini Ketika motor langsam Itu lampu hazard akan nyala Lampu darurat ya, sen kanan dan sen kiri itu Keduanya akan nyala Tapi ketika motor jalan Itu lampu hazard akan mati sendiri Dan ketika kenceng Terus nurunin gas Itu lampu darurat akan nyala juga Jadi, bisa buat kode Motor yang di belakangnya, hati-hati Dan modalnya hanya ini aja ya Ini saklar bekas Magicom Atau penanak nasi Itu kalau dibuka Pasti ada ininya ya Kalau Anda punya magicom rusak Dan Dua buah dioda Ini saya pakai 5 ampere Anda bisa pakai yang 2 ampere juga bisa 1 ampere kekecilan Dan ini Bekas sendal cepit ya Potongannya Serta alat pendukungnya Yaitu Kabel secukupnya Oke, gimana caranya? Langsung aja Ini untuk potongan Sendal Itu dipasang di Tuas penarik skep ya Dan ini saya pasang begini Ini di lem Jadi, ini tidak mengganggu Tidak mengganggu gas ya Dan ini saklarnya Saya pasang di sini Jadi, kalau ditarik Ini pentul ini kegencat ya Bunyi Seperti ini ya Oke, jika ini sudah Selanjutnya Ini dioda Itu yang belakang Cincin ini Cincinnya sudah Udah gak kelihatan ya Jadi, udah bekas Ini yang ada cincinnya ini Dan ini yang gak ada cincinnya Itu Yang belakang cincin ini Digabungin jadi satu Jadi, ini yang ada cincinnya di atas ya Nyabang Pokoknya seperti inilah Ini Jadi, dibikin seperti ini ya Ini Yang kakinya disatuin Satu kabel Dan ini yang Cincinnya di cabang ini Kasih kabel panjang Oke, selanjutnya Nah, ini sudah saya tutup Biar aman Ini kabel yang satu ini Disambung ke kaki dari Saklar ini ya Berhatikan ini kaki saklar ada tiga Ini 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 Sangat mudah membedakannya ya Ini ada di tengah-tengah ini Jauh dari yang dua ini Dan Yang Yang Dua ini Itu Yang ada di tengah antara ini dan ini Itu Itu Ini Jadi Jadi Pasangnya disini Ini ya Jangan salah pasang Dan Dan kedua kabel ini Ke Kabel positif Sen kanan dan Zat kiri ya Ini bisa dipolak-balik Untuk motor Honda Sen kanan warnanya putih ya Ini Positifnya Digabung aja Ini sudah saya cowak Jadi anda bisa ngambil kabelnya dari sen belakang juga bisa Sama aja Dan ini sennya pasang kembali Dan untuk sen kiri kabelnya warna oranye ya Ini Sama digabung Dan pasang kembali Kemudian ini sedia kabel satu lagi Saya kasih kabel warna merah Itu dipasang ke kaki kom ya Ini Yang sendirian Dan kabel ini menuju ke flusher Ini flusher motornya nyempil Jadinya agak Susah Ini kabel yang tadi ini Itu dipasang ke kaki Kode L ya Ini L Kalau yang satunya B Yang ini ya Dikabung Dan ini flushernya dipasang kembali Dan sudah selesai Hasilnya seperti ini Tapi ini saya Rapikan dulu Biar rapi Dan ini sudah saya rapikan Jadi nyalanya seperti ini ya Ini enggak ada Saklar buat hasil ya Buat lampu taruran enggak ada Ini saya on Selagi di on itu Lampu hasil nyala Jadi ketika di nyalain Nyalain staternya Staternya Nah ini Selagi Masih langsung itu Lampu hasil masih nyala Tapi kalau di gas Itu lampu hasil otomatis mati Coba di gas Giga mati Nah sekarang Pembuktian buat jalan ya Dan ini untuk pembuktian jalan ya Nyalain kontaknya Nah ini selagi kontak nyala Itu hasil tetap nyala ya Nah nyalain mesinnya Nah selagi langsam Tetap masih nyala Tapi setelah lagi jalan Hasil otomatis akan mati Udah jalan Tuh mati sendiri Udah mau lewat Lewat aja Tuh pokoknya lewat Jalan itu dia mati Nah gas turun Otomatis hasil nyala Itu ya Jadi keuntungan dari lampu Otomatis hasil ini Itu ketika kita lagi jalan kenceng Terus Ada kemacetan Secara mendadak Itu lampu darurat Langsung nyala Itu Oke barangkali ini bisa Bermanfaat untuk ada Salam Fiidul Pengkel Terima kasih telah menonton